Negara ini kan makin hari terus makin berkembang dari tahun ke tahun sehingga asas-asas demokrasi selalu menjadi perhatian siapapun. Kita bersyukur pada periode ini dan periode kemarin ini Presiden membuka ruang demokrasi itu luar biasa. Tetapi yang paling harus dimengerti bahwa negara ini kan juga punya perwakilan di seluruh dunia. Karena itu pemerintah tahu kapan dan dimana orang-orang ini bisa masuk. Saya mau kasih tahu bahwa per hari ini ya per hari ini insya Allah pintu-pintu masuk yang tadi sempat disinggung oleh ini karena tadi saya dengar jadi saya harus kasih tahu sedikit ke Abang Ketua Damani. Bahwa pintu-pintu ruang-ruang dimana orang bisa masuk di negeri ini sejengkal pun dia tidak akan bisa melewati. Mulai hari ini. Jadi karena itu jangan ragu ya ini pernyataan saya resmi. Jadi karena Bang Indra bilang buka-buka jadi kita buka sedikit. Kantum kan tahu watak saya kan tidak pernah bersembunyi. Kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk selalu hadir di teman-teman semua untuk menyampaikan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu... Jadi sudah semakin tertutup rapat ini ya? Yakinlah. Dengan begitu maka pemerintah tahu, negara tahu dimana ada titik-titik orang-orang ini semua. Bahwa untuk melakukan profiling, tadi istilah profiling itu, itu adalah dalam rangka untuk memastikan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan yang sedang kita bahas hari ini. Tetapi usulan dan poin yang tadi disampaikan Bung Ridwan terkait dengan seberapa jauh pemerintah punya keberanian untuk ini. Saya mau kasih tahu bahwa berkali-kali Presiden Jokowi melakukan, mengambil keputusan-keputusan yang tidak pernah ada orang membayangkan itu dan bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi.